Beralih informasi lainnya pemirsa, 4 residivis kasus curan mor terpaksa dihadiahi timah panas oleh polisi karena melawan saat ditangkap. Dari catatan kepolisian, komplotan sudah beraksi sebanyak 21 kali di wilayah hukum Polores Tades Medan yang aksinya terekam CCTV. Aksi pencurian kendaraan bermotor dalam beberapa bulan terakhir kerap terjadi di kota Medan. Aksi komplotan curan mor ini kerap terekam kamera CCTV. Para pelaku berjumlah 4 orang. Selain mencari sasaran motor roda 2, komplotan ini juga mengincar kendaraan roda 4. Berbekal rekaman CCTV dan hasil penyelidikan saat reskrim Polores Tades Medan berhasil mengungkap kasus curan mor ini. Empat tersangka ditangkap dan ditembak kakinya karena melakukan perlawanan. Identitas keempat pelaku Deni Herlambang alias Poltak, 36 tahun, warga desa Helvetia, Kecematan Sunggal. Abdul Muis alias Muis, 28 tahun, warga jalan Masjid, Kelurahan Helvetia, Kecematan Sunggal. Reza Pratama alias Reza, 26 tahun, warga jalan Peringgan. Dan Kurniadi alias Adi, 27 tahun, warga jalan Masjid, Gang Abadi, Kelurahan Helvetia, Kecematan Sunggal. Polisi juga menyita dua unit motor yang digunakan para pelaku saat beraksi serta perkakas yang digunakan untuk beraksi. Terkait dengan laporan polisi, ada beberapa laporan polisi terkait dengan curan mor. Pengakuan para tersangka, mereka mengakui sudah melakukan kegiatan ini selama 21 kali. Nah ini ada banyak RKP dan masih kita kembangkan sampai saat ini kenapa baru hari ini kita rilis. Kemudian mereka modusnya adalah mencari, mencari sasaran yaitu kendaraan bermotor yang diparker di halaman. Satreskrim Polores Tabes Medan masih mengembangkan kasus ini untuk menangkap penadah motor curian. Keempat tersangka dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Medan, Adipalapahara Hab, ANIUS melaporkan.